Intro Salam persma, perkenalkan nama saya Alima Putri Fadiyah Hari ini kita sedang melakukan liputan di salah satu kegiatan UKM Hero yang bernama Heroic Kali ini saya sedang bersama ketua pelaksana pada kegiatan hari ini Kalau boleh tahu nih kak namanya siapa? Oke perkenalkan aku Fania Istihar dari Gizi Angkatan 22 Bagaimana kak perasaannya diamanahi menjadi ketua pelaksana pada kegiatan hari ini? Perasaannya pastinya senang terus juga semangat tapi kayak ada rasa tanggung jawab baru karena ada tantangan baru gitu Kalau boleh tahu tema dalam kegiatan hari ini apa kak? Temanya pahami tubuhmu, cintai dirimu, lindungi masa depanmu Baik, kenapa sih kak memilih tema tersebut pada kegiatan hari ini? Karena sesuai sasaran aja sih kak, karena sasaran kita remaja Jadi kita ngerasa kayak remaja kan pasti butuh untuk tahu gimana sih cara melindungi dirinya sendiri kayak gitu Percara ini merupakan acara tahunan atau acara pertama kali yang diadakan pada tahun ini kak? Ini acara tahunan, Heroic ini sudah yang kedua disini Apa sih kak perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin bedanya ini tempatnya, kalau dulu kita sasarannya SMP itu ada di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kalau sekarang ini kita ada di Desa Rambi Puji, sasarannya dari SMA Oke, mungkin selanjutnya siapa target dalam acara kali ini kak? Ya, targetnya dari siswi SMP sampai SMA Tapi lebih diprioritaskan anak SMA umur 17 sampai 20 Persiapan apa aja sih kak yang dilakukan sampai bisa terlaksana pada kegiatan hari ini dengan sangat baik? Alhamdulillah ya persiapannya mungkin kita sudah rapat rutin Terus juga sudah bekerja sama dengan pihak YPSM atau Yayasan Prakarsaswa Daya Masyarakat Jember Yang dimana bisa melobby atau mengantarkan kita ke pihak Desa Rambi Puji untuk mengadakan acara ini Selanjutnya mungkin apa yang diharapkan dari acara ini bagi peserta maupun bagi panitia juga kak? Mungkin harapannya ya, semoga apa yang disampaikan dari teman-teman hero ini bisa diserap dengan baik dengan teman-teman peserta Terus teman-teman peserta ini juga bisa melakukan apa yang diberitahu teman-teman hero ini di kehidupan sehari-hari Mungkin pertanyaan selanjutnya, harapan apa nih kak untuk kegiatan seperti ini di tahun depan? Harapannya mungkin ya tetap, semoga semakin lancar, semakin sukses Terus untuk ke depannya semoga hero ini bisa bekerja sama dengan pihak-pihak desa yang baru Agar lebih fresh juga kan dengan target yang baru Mungkin ada pesan terakhir atau closing statement kak yang ingin disampaikan? Oke mungkin closing statementnya, kami sangat berterima kasih kepada pihak IPSM yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pada hari ini Juga kami berterima kasih kepada pihak desa, khususnya desa Rambi Puji Yang sudah membantu dan mengizinkan kita melakukan acara hero ini pada tahun 2024 ini Terus mungkin untuk peserta, ini mungkin komitmen yang sudah disampaikan atau dilakukan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari Mungkin itu sih Kalau boleh tahu kak namanya siapa? Nama saya Oswad Unhasana, saya sebagai ketua Pesrem Mungkin ada kesan-pesan kak saat mengikuti acara kali ini Kesan-pesan yang saya dapat dari hari ini itu pesertanya ini sangat lumayan banyak dari pesyandu-pesyandu bulan lalu Jadi sangat terima kasih juga kepada mahasiswa yang mahasiswa UNED sudah berkolaborasi dengan kita untuk mengisi kegiatan kita Mungkin ada manfaatnya gak sih kak dari mengikuti acara kali ini? Manfaatnya tentu banyak sekali karena biasanya kita itu KIE-nya itu cuma dari petugas puskesmas aja Tapi kan kalau sekarang ini KIE-nya itu yang disampaikan dari mahasiswa UNED gitu kan Namanya FKM Nah itu jadi kalau misal yang menyampaikan itu masih muda Jadi pesertanya itu kayak semangat gitu Jadi ini sangat berpengaruh ke pesertanya juga dalam penyampaian materinya Baik mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Mungkin ada harapan gak sih kak untuk acara seperti ini di tahun-tahun berikutnya? Yang saya harapkan semoga pos janji GENZ ini bisa terus berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa dalam mengisi kegiatannya Karena kegiatan kita kan hanya di lima meja dan ini masih memikirkan lagi kegiatan apa yang bisa untuk menarik peserta untuk ikut kegiatan pos rem ini Gitu aja Baik terima kasih kak Kali ini kita bersama peserta pada kegiatan hari ini Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya saya Melisa Duya Perilia Putri Kalau kamu namanya siapa? Nahlah ada yang ada kesan tau Mungkin kesan-kesan selama mengikuti acara kali ini itu apa? Kesannya itu seru banget bisa dapet banyak temen Bisa saling tinggal satu sama lain dari desa mana juga bisa tahu Kalau kesannya Eh pesannya ya Pesannya itu semoga kedepannya lebih banyak lagi yang ikut Kalau menurut kamu kesan-kesan mengikuti kegiatan hari ini apa? Kalau pesannya sekarang agak malu-malu sih Cuma ya bisa kenal Ada yang udah kenal Kalau pesannya bisa agak siangan dikit Soalnya saya kalau sore ada giar gitu Oke selanjutnya menurut kalian apa sih manfaat mengikuti kegiatan kali ini? Kita bisa tahu tinggi badan kita Karena disitu kan juga diukur Terus ditanyain namanya juga Terus habis itu kita bisa dapat jajan juga tadi Kalau menurut kamu apa manfaatnya? Manfaatnya bisa tahu tentang penyakit HIV AIDS gitu Sama bisa ada giar jajan itu Oke mungkin pertanyaan terakhir ya Mungkin apa sih harapan kalian untuk kegiatan ini di tahun-tahun depan? Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang ikut Terus lebih banyak nambah teman lagi Kalau harapannya kamu? Ya bisa diadain lebih siangan gitu Terima kasih ya Terima kasih ya